PDAM Kirtasegah Senin 19 Maret 2018 pagi menggelar syukuran perayaan hari ulang tahun ke-35 di halaman kantornya. Selain dihadiri seluruh karyawan PDAM hingga di tingkat instalasi pengolahan air, acara juga dihadiri Badan Pengawas Kabiatul Islamia, Pimpinan BNI Cabang Tanjung Redep Sulaiman, Kepala Kantor Pos Tanjung Redep Adi Sucipto, Perwakilan Bangkal Kementara Cabang Tanjung Redep, serta Perwakilan Mahasiswa Institut Pertanian Siti Perberau. Dalam rangkaian acara hutnya tahun ini, PDAM Kirtasegah mengisinya dengan berbagai inovasi kegiatan, diantaranya, launching aplikasi komplain pelanggan, penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PDAM BNI dan PDAM Pos Indonesia. Terkait aplikasi baru yang akan di-launching kali ini, Direktur PDAM Kirtasegah Adif Mulyadi mengatakan, hal itu merupakan salah satu upaya pihaknya guna mengakomodir pelanggan yang ingin komplain saat mengalami permasalahan dengan pelayanan PDAM. Adif juga menambahkan, jika acara syukuran hari ulang tahun PDAM kali ini digelar bukan untuk bersenang-senang, melainkan harus dijadikan bahan evaluasi PDAM dalam melaksanakan pelayanan bagi para pelanggan, terutama yang tidak pernah menunggak dalam melakukan pembayaran, tentu perlu mendapat apresiasi dari PDAM tirtasegah. 35 tahun bukanlah waktu yang singkat, di antara kita masih ada sejarah yang awal pendirian PDAM ini, karyawan-karyawan senior yang sudah merintis pendirian dan PDAM tirtasegah Kabupaten berawas seperti ini, itu tentu saja tidak lepas dari seluruh kontribusi mulai dari pemerintah daerah, DPR, masyarakat, dan juga para pekerjaan tukang ledeng yang selamanya telah mengabdi dan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk PDAM-BRAW ini. Bagi kami, setiap peringatan hari jadi ini harus ada sesuatu yang kita lakukan. Alhamdulillah, tahun ini kita nambah lagi pelayanan kita, insya Allah nanti kita akan launching aplikasi baru untuk pelanggan yang kita sebut dengan Karib PDAM. Aplikasi ini adalah upaya kita untuk mengakomodir seluruh komplain pelanggan. Nah, dengan aplikasi ini menjadi jelas, ini pelanggan atas nama siapa, nomor sambungan berapa, sehingga kita tahu di mana alamat, bahkan di mana koordinatnya. Bahkan kita tahu juga, ini sudah bayar atau belum. Usai memberikan sambutan, dilanjutkan dengan pemotongan puncak rosul oleh Badan Pengawas Rabiatul Islamiyah, dan diteruskan dengan pemotongan kita, dan terakhir penyerahan secara simbolis tong sampah kepada mahasiswa Institut Pertanian Stipper Brown. Miko Gustinanda, BNUH TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!